Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi para sahabat teman-teman dan saudara semuanya bersama saya tentu saja di channel Benny Wood channel yang membahas tentang segala sesuatu kegiatan pekerjaan atau apapun yang berhubungan seni termasuk disini ini dapat dikatakan bengkel ini terserang di bengkelnya mas Eko yaitu di channel Mr. Mobile ini saya sedang memperbaiki motor saya ini khususnya ingin memperbaiki apa ini mas Eko mangkok CVT yang di depan dan ini saya ditemani oleh mas Diki anak buahe Pak Eko di Mr. Mobile yang sedang membantu saya seperti yang pernah saya katakan walaupun di bengkel kita tetap menggunakan cita rasa seni dalam bekerja istilahnya orang Jawa itu segala sesuatu yang dikerjakan menggunakan seni salah satunya ini oke langsung ke pokok permasalahan ini saya mau memperbaiki mangkok CVT di depan ini ini mau saya bubut secara manual berhubung disini tidak ada mesin bubut kita menggunakan alat seadanya kita akali dengan memakai bor untuk mengikat mangkok CVT ini nanti nah ini kenapa nanti ingin dibubut soalnya ini bagian yang sebelah sini ini sudah bahasa Jawa itu dekok kalau bahasa Indonesia agak berlubang lah nah ini nanti diluruskan dengan tidak mengubah sudut derajatnya nah cuma mengambil yang sebelah sini nah ini tuan rumahnya Mr. Mobile sedang sibuk di belakang makanya saya apa ini istilahnya menculik anak buahnya untuk membantu saya nah ini triknya seperti ini ini dikepit oleh baut ini yang paling susah terus terang ini menyenterkan lingkarannya ini agar tidak bergoyang ini sudah saya setel dari tadi sudah berjam-jam nah sekarang sudah sudah pas ini tinggal di gerenda ini terus terang ilmunya ini ya tanya-tanya sama teman-teman bengkel sekaligus belajar di media sosial khususnya ya di Youtube juga apa salahnya kita nyoba kalau kita tidak nyoba ya mana bisa tahu nanti nah ini untuk kameramen saya serahkan dulu kepada Mas Diki ini pakai gerenda dikasih dimer agar putarannya tidak kencang ya ini gerendanya putarannya kita pelankan RPM-nya agar kita lebih mudah mengontrol pada waktu proses pengamplasan atau pembubutan mangkok puli ini dan perlu sahabat ketahui kenapa ini saya lakukan ini dikarenakan pada motor saya ini ada gejala performanya itu agak menurun dan ada sedikit masalah yaitu sebenarnya masalah pada umumnya di motor metrik yaitu gejala bergetar atau orang pada umumnya mengatakan gejala geretek-geretek pada motor metrik jadi salah satunya penyebabnya adalah adanya debu di mangkok ganda pada puli belakang dan biasanya tersangkanya yang lain adalah panfel yang mulai kendur dan bisa juga mangkok puli CVT yang di depan ini sudah mulai tergerus akan tetapi kalau kita bicara soal mesin semuanya itu pasti berkaitan dan pengaruh jadi sebaiknya kita periksa satu persatu semuanya dulu nah berhubung motor saya ini sudah saya bersihkan dari mangkok ganda dari saya periksa panfel CVT-nya pokoknya semuanya dan ternyata permasalahannya itu ada pada mangkok puli yang ada di depan ini jadi agak sedikit berlubang jadi sudah tidak lurus akhirnya dengan cara seperti ini yaitu dengan trik digerintah dan digubut seperti ini dan perlu para sahabat ketahui untuk pembubutan ini harus benar-benar hati-hati dikarenakan jangan sampai kita niatnya memperbaiki justru malah merusak jadi triknya kita lakukan secara perlahan-lahan khususnya untuk puli ini kita tidak merubah sudutnya sama sekali akan tetapi mengurangi daging logam viral ini setelah dipopil berlubang jadi kita luruskan oh ya untuk para sahabat yang menggunakan metik mungkin ada baiknya perlu dicoba cara seperti ini kalau memang benar-benar ingin dicoba tapi harus dilakukan secara hati-hati dan yang kedua ini untuk per puli belakang mangkok ganda belakang ini sudah saya ganja dengan balbering atau gotri itu ilmu yang saya dapatkan dari teman-teman youtube itu saya dapatnya dari Sibun Channel gitu ini saya tampak memeriksa kembali apakah putaran masih center kalau kurang center kita pukul dikit sampai benar-benar menemukan titik rotasi yang benar-benar center setelah center baru kita kencangkan kembali baut pengikatnya berbicara masalah ilmu yang ada di youtube sebenarnya kita tidak ada salahnya akan tetapi kita harus waspada dan berhati-hati karena tidak semua tayangan youtube itu benar-benar apa adanya jadi ya mungkin para sahabat tahu sendirilah tidak perlu saya katakan panjang lebar ada yang hanya mencari trending biar trend dengan segala cara ya termasuk mungkin melakukan pembodohan atau hoax ya kita pandai-pandai saja jadi sebelum kita melakukan praktek sesuai apa yang ada di youtube jadi kita perlu pikirkan secara masak-masak kita pertimbangkan kita telah ah masalahnya kita ambil cara logika apakah cara ini bisa atau benar-benar tidak jadi kita perlu berhati-hati dan itulah yang saya maksud dengan segala apapun yang kita lakukan kita kerjakan itu menggunakan seni jadi seni bekerja itu bagaimana seni berpikir itu bagaimana sampai untuk seni ber youtube itu bagaimana bukan masalah trik bukan masalah politik apalagi tetapi kita menggunakan cita rasa seni itu dari hati soalnya ya para sahabat saudara semuanya ini tiba di proses pengamplasan mangkok yang kedua yang bagian dalam ini kebetulan diawasi mas Eko Mr. Mobile siapa saya lagi belajar ini diawasi sama ahlinya ini masih belajar nah ini tidak seperti yang Anda bayangkan semuanya begitu mudah dipasangkan ini terlebih dahulu ini disetel biar sentrik ini nyetelnya saja hampir satu jam dan sekarang langsung saja kita kerjakan kita bubut secara manual yaitu dengan cara diputar dengan bor ini dan diamplas yo mergo pemakaiannya jarang diservis akhirnya kalah gc ambil panpil ya para sahabat ini sudah selesai saatnya saya istirahat lagi dan saya serahkan kepada lagi pada teman-teman ini mas apa yang jenengnya mas diki dan ini mas benki oh rendi saya ingin orang tua ini itu budak silahkan mas dipasang ini tugas saya selesai ini tadi green dye ini pakai alat saya sendiri karena kalau pakai alatnya mas seko saya takut sambil kita menunggu nanti kita saksikan bagaimana para teman-teman ini nanti untuk merakit kembali ya ini merakitan sudah dimulai aku tak macak jadi mandur stempad ini tadi kebetulan memang apa waktunya penggantian kampas rem jadi sekalian di servis dibersihkan dan diganti untuk yang bagian depan karena dari beli pertama itu belum diganti sama sekali sudah 7 tahun dan yang belakang juga sudah diganti ini bekasnya selama 7 tahun ini sudah tipis sekali tinggal berapa ini tinggal sekitar 3 mili 4 mili itu oke 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 ya itu suaranya kompresor itu ini filternya juga dibuka untuk dibersihkan dan ini tinggal nunggu untuk uji coba ini sudah dipasang ini dari timnya Mas Eko kita tunggu ini selamat menikmati selamat menikmati ya para sahabat pemasangan sudah selesai selanjutnya kita sekalian penggantian oli nah berhubung di tempatnya Pak Eko atau di channelnya Mr. Mobile olinya sudah habis sudah tidak ada lagi maka saya beli oli sendiri sekaligus saya gantikan di tokonya karena ganti oli kan gratis jadi sekalian kita disitu menunggu dan untuk masalah performa yang tadi percobaan mohon maaf tidak sempat saya tayangkan dikarenakan ya karena waktu yang sudah mulai mepet terburu-buru ya para sahabat ini untuk perbaikan motor saya Mio M3 125 sudah selesai itu tadi perbaikan pada CVT pada mangkuknya di tempatnya Pak Eko di Mr. Mobile channel seperti yang telah Anda saksikan semuanya tadi juga sudah saya coba maaf untuk proses percobaan tes jalannya tidak bisa saya sertakan dikarenakan ya tidak punya gopro tidak punya apa ya untuk pemegang kamera jadi tidak terlihat ini tadi juga sudah saya tampilkan setelah dipengkel saya langsung membeli uli karena kebetulan ulinya juga waktunya ganti dan ini baru saja tiba di rumah dan alat-alat juga masih belum saya masukkan oke demikian untuk tayangan kali ini untuk kurang lebihnya mohon maaf jika memang ada pertanyaan kritik maupun saran silahkan tulis di kolom komentar sampai ketemu di tayangan selanjutnya ingat jaga kesehatan selalu demi kesuksesan di masa depan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh